Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Kali ini saya berada Di salah satu kafe yang tidak asing lagi Kafe Wandolan Di sini Hari ini ada acara Silaturahmi perkumpulan keluarga Bipatang Tentunya Supaya enggak penasaran Sahabat Lugas TV Apa saja Kegiatan apa saja yang dilakukan Di dalam keluarga Bipatang ini Mari sahabat Lugas TV Kita masuk ke dalam Kumpulan Marga Sonak Malela Sebanten Barat Menggelar Pesta Bona Tahun Dengan tema Berjalan dengan Kasih Yang juga mendatangkan Artis legendaris kriwa ambisi Seperti Andisito Morang Jolsi Morangkir Dan artis lainnya Kegiatan Pesta Bona Tahun Digelar di KP One Dollar Di wilayah Merakota Cilegon, Banten Minggu 5 Maret 2023 Ketua Panditia Pesta Bona Tahun Kumpulan Marga Sonak Malela Canda Cilegon Tahun 2003 Enson Simangun Song Mengatakan Kegiatan ini Bentuk silaturahim Antar keluarga besar Sonak Malela Yang mana Selama pandemik Covid-19 Tidak digelar Menurutnya Ada pun kegiatan Untuk menjalin Silaturahmi Yang kuat Antar Sonak Malela Di tanah perantauan Cilegon Dan umumnya Banten Barat Di mana Salah satu rangkaian Pemilihan Pengurus Baru Berikut wawancara Tim Lukas TV Oke sahabat Lukas TV Dimanapun Anda berada Malam hari ini Kami Sambangi Salah satu Resto Area Di Merak Di mana Ada halal bialal Dari Pungguan Sonak Malela Di mana Dua tahun Yang lalu Sudah pandemik Mereka tidak Ada halal bialal Dan malam hari ini Luar biasa Mulai dari siang hari Sampai malam hari ini Kita mau tanya-tanya nih Sejauh apa Persiapan Dan acara Seperti apa Di Di belakang saya ini Ada Ketua Panitia Mungkin Ketua Panitia Bisa pertama Yang bisa modat Tingang aja Oke Jadi Lukas TV Boleh diceritakan Enggak Pak Rangkaian saat ini Halal bialal Sonak Malela Seperti apa Jadi Suksesi Acara Panitia Dalam melaksanakan Wana tahun Tak terlepas Dari semua dukungan Dari seluruh Peparan Raja Sonak Malela Yang ada di Daerah Celekonsini Yang mana Acara ini Tentu Sebagai ruang ekspresi Di dalam Mengimplementasikan Talenta-talenta Yang telah Tuhan Berikan Dan kita Mensyukuri Bahwa kita sudah Melewati Masa-masa Sulit Terutama Pandemik COVID-19 Sampai 2022 Namun setelah Semua Berlalu Kita dapat Melaksanakannya Dengan sukacita Dengan damai Dan sejahtera Yang mana harapan Dari kami Di dalam Wana tahun ini Tentunya Di tahun 2023 ini Tuhan Berkenan Melakukan Satu hal yang Baik kepada kami Dan Kami tentu Dapat menjadi Teladan Dan terang Dimanapun kami Berada Itulah Memang acara Yang ini Dapat sukses Itu berkat Daripada Tuhan Berkat dukungan Daripada semua Kesulitan Dari Poparan Raja Sonak Malila Yang ada Di Celegon ini Poinnya Acaranya Berjalan lancar Poinnya Acaranya Berjalan lancar Semua Tanpa ada Kendala apapun Oke Kita Kesebelahnya Yaitu mungkin Ketua umum Daripada Penguat Sonak Malila Dengan Bapak Siapa Pak? Pak Nabi Tupuluk Oke Pak boleh Tidak diceritakan Pak Dari kapan Penguat ini Terbentuk Dan sejauh ini Berapa Sektor yang Sudah terbentuk Terima kasih Jadi Penguat ini Terbentuk Kalau saya Tidak Salah Tahun 70 10 1974 Wow Luar biasa 74 Ya Ini Terbentuk Dengan Ketuanya Ketuanya Dan yang Membentuk Itu Salah Satunya Sudah Memang Menghadap Oke Nah Tapi Sebagian Ada Masih Yang hidup Tapi Pindah Ke Bekasi Puji Tuhan Sampai Sekarang Ini Penguat Raja Sonak Malila Cilegon Yang Tadinya Banten Barat Bergabung Dengan Serang Sekarang Terbentuk Jadi Dua Pungguan Jadi Dua Kumpulan Serang Terbentuk Kumpulan Sonak Malila Serang Cilegon Terbentuk Dengan Sonak Malila Dan Dan malam Hari ini Khusus Cilegon Malam Hari ini Khusus Cilegon Luar biasa Sejauh ini Berapa Anggotanya Pak Sejauh ini Anggotanya Di Sekitaran Dua ratusan Keluarga Boleh Nggak Diceritakan Sonak Malila Ini Terdiri Berapa Marga Dari Sumatera Makasih Sonak Malila Itu Terdiri Dari Empat Marga Yang Pertama Raja Simangun Yang Kedua Raja Marpaung Yang Ketiga Raja Nabi Tubulu Yang Keempat Raja Pardede Oke Boleh Ngasihkan Pesan-pesan Kepada Semua Peparan Daripada Sonak Malila Khususnya Di Cilegon Dan Umumnya Di Banten Marat Terima Kasih Jadi Bahasa Pesan-pesan Aja Harapan Kami Harapan Saya Sebagai Ketua Umum Sonak Malila Cilegon Mari Kita Membangun Bersatu Di Dalam Pungguan Peparan Yoputa Raja Sonak Malila Apalagi Di Tahun 2024 Kita Mau ada Acara Lagi Oke Luar Biasa Kita Sahabat Menarik Sudah Disinggung Tahun 2024 Ada Apa Di Tahun 2024 Tentunya Tahun Politik Di Peparan Sonak Malila Ada Bacalek Yang Akan Maju Salah Satunya Ini Pak Toko Masyarakat Kota Celegon Yang Tidak Asing Lagi Pak Haji Saripudin Sitorus Selamat Malam Selamat Malam Disini Hadir Sebagai Apa Pak Hadir Posisi Saya Sebagai Boru Dari Sonak Malila Tepatnya Boru Apa Kalau Saya Marganya Sitorus Tapi Istri Saya Boru Mangun Song Sehingga Posisi Saya Di Pungguan Ini Jadi Boru Oke Sahabat Lukas TV Pak Haji Ini Tidak Asing Lagi Di Kalangan Masyarakat Kota Celegon Ada Isu Informasi Mau Maju Sebagai Bacalek Dari Partai P3 Kalau Boleh Dijelaskan Sedikit Aja Kalau Berkenan Bocorannya Misinya Apa Pak Haji Saya Kira Awal Teman Teman Dari Media Mengetahui Bahwa Saya Ada Di P3 Namun Saat Ini Saya Ada Di PAN Tapi Dari Partai Partai Amanat Nasional Saya Tidak Perlu Panjang Lebar Terkait Dengan Apa P3 Yang Pasti Posisi Saya Sekarang Ada Di PAN Dan Mencalonkan Di DVR D Dapil Cilegon Cibeber Akhirnya Kota Kota Oke Pak Haji Dengan Rangkaian Acara Bonatah Sunak Malila Boleh Sebagai Burulah Mungkin Apa Pesan Pesannya Kepada Masyarakat Dan Pungguan Saya Sangat Berterima Kasih Dengan Adanya Kumpulan Sunak Malila Ini Karena Ini Salah Satu Halal Bil Halal Secara Langsung Yang Kita Laksanakan Hampir Satu Tahun Sekali Tapi Sekarang Dua Tahun Sekali Saya Sangat Mendukung Dan Memberikan Apresiasi Kepada Hula-hula Saya Yaitu Sunak Malila Yang Mana Dengan Wadah Ini Kami Dapat Memberikan Orasi Walaupun Orasi Kecil-kecilan Untuk Berpartai Dan Sekaligus Kami Meminta Dukungan Kepada Seluruh Warga Sonak Malila Baik Hula-hula Itu Maupun Boru Dan Bere Ibebere Oke Terima kasih Pak Haji Semoga Sukses Dan Bisa Duduk Di Kursi Panas Sahabat Lugas TV Ada yang Lebih menarik Sahabat Lugas TV Dimana Salah satu Yang sukses Toko Ataupun Anak Pranto Yang sukses Di Kota Celegon Yang Sudah Ada Baliho Di Kabupaten Serang Kota Serang Dan Kota Celegon Yaitu Bapak Amin Sebagai Bacalek Daripada DPR Dari Partai PD Perjuangan Ada di Sebelah Kita mau Tanya-tanya sedikit Pak Amin Aduh Luar biasa Pak Amin Pak Amin Kita dari Lugas TV Boleh gak Pak Amin Menceritakan Suasana saat ini Seperti apa Dari Mungkin dari Kaum muda lah ya Untuk Bapak Amin Bisa Sampaikan Kepada Sahabat Lugas TV Baik Sahabat Lugas TV Terima kasih Pada malam hari ini Berketempatan Acara Halal bihalal Sunak Malila Yang ada di Celegon ini Kemarin Sudah berlalu Halal bihalal Sunak Malila Di Banten Barat Atau Di Serang Yang mana Kami menyukuri Di awal tahun ini Dua tahun Sudah Berlalu Kita tidak Bisa mengadakan Halal bihalal Dengan adanya COVID Atau Yang musim-musim Yang kita lalui Untuk itu Kami adakan sekarang Dan ketua Banitia Serta Ketua Punggungan kami Memastikan Adanya Acara ini Dan Terima kasih Sama Tuhan Semuanya Berjalan dengan baik Oke Aku manggil Abang ini Bang Amin Informasi kan Sudah banyak nih Bali Abang Boleh nih Sedikit-sedikit Bang Dicetiakan Kepada Sahabat Lugas TV Apa sih bang Misi-misi abang Untuk masuk ke Senayan Bang Ya Alhamdulillah ya Misi-misi kita Tidak jauh Dimana Ya Kita dari Orang Batak ini Bisa maju Kesana Keyakinan kita Bisa Membawa Aspirasi Masyarakat Celegon Yang terlebih khusus Di era Milinal kita Di pemuda-pemuda kita Anak-anak kita sekarang Yang mana Terlebih khusus di Celegon ini Dan umumnya di Banten Pemuda-pemuda sekarang Masih Kita lihat Dominan Pengangguran Nah ini akan kita coba Bawa ke Senayan Demikian Oke Bang Kalau gak salah Dapil 2 itu Meliputi Kaupatan Serang Kota Serang Dan kota Celegon Tentunya sejauh ini Sudah apa nih Bang Dari tim Pribadi Abang Atau tim kecil lah Tim kecil Sudah seperti apa Sosialisasi yang sudah dibangun Bang Terima kasih Alhamdulillah ya Kita sudah bentuk Tim-tim kecil Dan relawan juga Sudah terbentuk Baik dari Karyawan Baik dari komunitas-komunitas Misalnya Persatuan burung Persatuan usaha kecil Cenggugah Persatuan Angkutan-angkutan umum Kita mulai dari dasar Kayak Wang Cilik Wang Cilik Oh luar biasa Wang Cilik Kita yakin dan percaya Dengan dorongan Dan doa Wang Cilik Terlebih khusus Oparan Sonak Malilah Semua mendukung kita Kita akan lolos Sampai ke Senayan Oke Sahabat Lukas TV Demikian wacara kami singkat Tentunya Yang menjadi poin utama Adalah doa Doa yang dilakukan Untuk Pertamiangan Bona tahun Sonak Malilah ini Ucapan syukur yang luar biasa Terlepas daripada Kasus Ataupun Bencana non-alam Yaitu pandemi Covid-19 Mudah-mudahan Apa yang menjadi harapan Daripada Poparan Daripada Sonak Malilah Ada yang mencalonkan Dari Bacalik DPRI Bahkan dari Kota Celegon Mungkin juga ada lagi Yang lain ya Mungkin saat ini Tidak bergabung dengan kita Tentunya Semoga berhasil Dan menjadi Wakil Rakyat yang Di Amanatkan Terima kasih Untuk lebih semangat Sahabat Lukas TV Kita akan buat Iyal-Iyal dulu ya Pungguan Sonak Malilah Jaya 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 Poparan Sonak Malilah Mencalonkan Anggota DPRD Kota Celegon Dan DPRI Senayan Menang 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 Jaya Jaya Ada di Poparan Yang menjadi Anggota Bacalik DPRD Kota Celegon Dan DPRI Menang 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 Oke Selamat malam Selamat malam